Tapi yang besar ini dia malah nggak ngadap giblatnya, ngadap giblat, yang ini juga ngadap giblat ini, tapi itu nggak yang ini lho. Sambal tinggal ini, berarti ya? Mas tinggal ini? Mas tinggal ini. Mas pati, ini masih agung, gede, ngerti-ngerti ini. Oh, yang tinggal ini? Yang tinggal ini. Yang sebelah pun dia berarti? Yang tinggal ini. Yang tinggal ini? Kalau tinggal ini. Ya, kita mau sakit, ya. Oke, ya. Yang tinggal ini, ya. Yang tinggal ini. Yang tinggal ini. Yang tinggal ini? Yang tinggal ini? Bu Mohsen. Bu Mohsen, apa yang mau? Oh, nggak. Oh, nggak nggak. Yang tinggal ini. Oh, ada pojoknya, ya Bu? Ya. Ini kita sama ibu Mohsen, ya. Sama ibu Mohsen. Nggak? Mau diantar ke makamnya yang raksasa. Yang tinggal ini. Yang gigi. Nggak apa ni bu? Nggak. Kandala. Ya Kandala. Oh. Oh. pun di Oh ini Oh ini nge Oh ini nge Oh oh ya paling paling gede ini Bang lihat ini buat dia nih kat sini bu Genshin ini Mas Pati Mas Pati Mas Pati Mas Pati Mas Pati Mas Pati sebelah ngerigu enggak bu ntar teman bu Oke lor ketemu lagi di Jurnal Hijon ya kali ini kita ada di apa makam istana gede di desa kebun dalem ini dari arah kali bebar lewati jembatan terus kita naik yaitu ada satu desa lah kita tadu ke ujung ada satu kuburan namanya istana gede ini kita sudah masuk di kuburannya ya jadi di kuburan ini ada yang menarik itu yaitu ada makam raksasa di sini jadi kalau yang biasa itu cuman kecil yang ini panjang dan satu lagi enggak hanya cuman dia itu panjang kalau semua makam ini kan pemakaman islam ya jadi menghadapnya ke arah kiblat semua makam mengharap kiblat kecuali makam yang satu ini lor dia mengharap dia malah kebalikannya gitu yang kiblat kan ke arah sana itu dia ke arah sini itu yang apa namanya aneh sekali di sini itu jadi yang lainnya itu menghadap kiblat dia tidak menghadap kiblat kebalikannya dia menghadap kiblat itu ke sana kalau ini di sana ya kalau ininya kalau di sini itu kiblat ke arah sana karena itu arah kiblat jenazahnya begini menghadapnya ke sana jadi menghadapnya ke kiblat sementara kalau makam yang ini makam raksasa ini yang panjang banget cuman satu orang saja di situ itu itu bentuknya begini jadi dia menghadapnya ke sana menghadapnya bukan ke kiblat tapi ke arah timur tengah selatan ke arah selatan bukannya ke arah barat yang sana itu lor di sini kebalikannya ke arah barat ya karena ini masuknya Wonosobo coba kita apa namanya lihat ya tadi kita sudah di antar sama ibu yang tukang rumput tadi ibu ya sekarang kita coba lihat ke sana lor ya oke ini jalan ke arah makamnya ya di sini ada dua makam yang besar yang pertama ini nih mas tapi ini sih sedikit lebih besar ketimbang apa namanya makam-makam biasa yang lainnya ini makam-makam yang lainnya kan biasa segini normal lah ini makam-makam yang normal ini ukurannya normal standar itu itu cumanisan doang yang disana itu nah ini yang agak besar ini makamnya Kiai Pati atau Wali Pati kalau nggak salah tadi bilangnya seikutnya ya nanti kita coba nanya ke apa namanya juru kuncinya habis ini kita ke desa untuk mereka ya lor ya biar jelas terima kasih 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 Nah itu lor ya makamnya tuh panjang banget itu lor, ini makamnya panjang banget, ini 8-9 meter lah ini, itu ya 3 meteran lah, 3 meter panjang itu, itu cuma untuk satu makam, jarak antara apa, misalnya aja itu udah panjang itu jaraknya itu. Tapi nggak ada namanya itu, yang ada tulisannya itu sendiri bukan batu baru ya, itu apa namanya, semen kayaknya semen itu, kalau yang batunya nggak ada nama, cuma ada ukir-ukirannya itu lor. Ini kalau lihat dari ukir-ukirannya ini ya, ini ukuran zaman dulu banget, harinya ada ukuran ukirannya. Jadi ini usahnya udah nggak tau dari zaman kapan ini. Nah disini ada kendinya tuh, ada kendinya. Nah itu makam, menghadapnya giblat, nah kecil juga ya, tapi yang besar ini dia, dia malah nggak ngadap giblat, dia ngadap giblat, yang ini juga ngadap giblat ini. Nah ini nih, ini apa namanya, makam yang biasa ya, dia menghadapnya giblat jenazahnya tuh, sementara ini, tuh beda kan, dia menghadapnya seperti ini, melintang seperti ini. Kita dari sebelah sini ya, ini makam biasa, ini yang kecil, perbandingannya, ini makam kecil, ini yang makam reksasanya tuh, ini. Nah yang kecil ini dia menghadap giblat, kalau yang ini dia ngadapnya ke selatan, selatan ini yang ke arah-barat, ke arah giblat ini. Ini satu-satunya makam yang paling beda sendiri di kuburan ini lor, udah paling besar sendiri, terus dia sama sekali nggak menghadap giblat. Kita masih belum tahu ya, ini siapa ya, nanti coba kita mau ke rumah juru kuncinya di sini, siapa namanya lah, nanti kita ngobrol-ngobrol sama mereka. Biar kita dikasih tahu ini sebenarnya makam siapa, sejarahnya gimana ya, dan kenapa dia ada di sini, padahal nggak ngadap giblat. Nah kalau muslim kan biasanya kan ngadapnya giblat ya, kalau ini udah. Apa mas? Sampun ini wah, gede Bu ya. Ageng banget ini, kaya itu, bolong meter-selon meter nggak? Biasanya? Bolong meter-selon meter ini, nanti ini. Oh loh. Terus ini kok, nganu ini buatan, apa? Madapnya, ini kan mada pilih kembalat ini nggak? Madap gulad ini, kaya itu beda sendiri. paling benteng ikut Hai rani kemampuan kulu jarang kertasnya niku-niku kamas loh terengertes berwone jarang itu enggak merah niku mpun junggu sangat G um berarti kata-kata paling pertama niku nge paling tua niku ngebu ngertes ibu maka mesin ternyata Pak Sobarudin kita sudah ke makamnya ya tadi ketemu sama Bu Muhsan kalau Bu Rodia mereka ini yang menyambutin bersihin makam di sini lho kata Bu Muhsan dan Bu Rodia yang tahu sejarahnya itu jurukuncinya namanya Pak Sobarudin Pak Sobarudin nanti di desa Mojo Tengah kita mau ke sana mau ketemu Pak Sobarudin biar kita tahu ya lho oke lanjut ya menurut si kuburannya oke jangan surah malah ini oke oke jangan surah di luar ini oke 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 selamat menikmati kalau yang di istana gede atau astana gede itu yang paling sepuh paling sepuh awaluman di istana gede anak ini pun asif albantia ini ku saking zaman menurut turun-temurun cerita turun-temurun hukum yang sayangi kota nonton bukti Jakarta kota nonton bukti Jakarta ini cerita turun-temurun beliau serhasil albantia termasuk salah satu pendamping utama Nabiullah Sulaiman alaih islam hasil albantia itu menurut cerita turun-temurun dan beliau di makamnya satu makam dengan Nyai Kemuning Dalam Agung itu kalau catatan menurut catatan yang terserat yang disebutkan dalam silsilah Pustoko Bangun beliau Nyai Kemuning Dalam Agung salah satu cicit dari beliau Kanjeng Sunan Kiri Kanjeng Sunan Kiri kuseng enten menelebet panceng watu-watu watu-watu terus enten ukir-ukir ini ku mas enten ukir-ukir ini menunjukkan ini ku dari zaman dulu ngenten tapi terus ini juga pak saya luruskan paling mentok itu paling mentok itu ada yang kuburan yang paling besar sendiri itu pak oh yang paling besar itu gimana itu pak nah itu itu yang paling besar sendiri yang di ujung sebelah Barat itu yang yang makamnya Syekh Asif Al-Fatih oh itu tapi itu satu makam dengan Nyai Kemuning Dalam Agung jadi satu makam jadi satu makam itu dua orang gitu iya satu makam itu dua orang kenang apa itu makam kan membujurnya kan beda dengan yang lain kalau yang lain kan membujurnya ke selatan utara kalau yang itu yang 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 saya sebut yang itu kan membujur ke barat ke timur barat karena dulu waktu Syekh Asif dimakan disitu kan teblatnya belum ke arah Kakba masih ke Palestina ke Masjidil Amso makanya masih membujur ke barat ke timur dan itu bagian mustakanya atau ininya apa mustakanya di sebelah timur menghadap ke sana menghadap ke utara pantesan jadi itu ceritanya karena belum yang ke Mekah tapi masih ke Palestina masih masih ya entah ke Palestina entah kemana tapi kan itu yang jelas keberatnya belum ke arah Kakba kalau kira Kakba itu tahun berapa ya kalau ke arah Kakba kan setelah beliau ke Tanjung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul berarti setelah beliau kurang lebih Yuswa 40 tahun beliau kan Nabi Muhammad kan diangkat jadi Nabi Rasul kan Yuswa 40 tahun berarti mungkin ya sekitar tahun itu tahun pengangkatan beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Terus kebelaknya itu kan ada perubahan yang tadinya ke arah Masjidil Aksa Palestina terus ada Dawuh Perintah Daya Allah Tangala supaya dialihkan ke arah Kakba itu mungkin supaya tidak menjadi rebutan sama yang Palestina Soalnya yang Palestina itu menjadi keberat tiga umat Mas Oke Mas ini sepanjang terus ya Allah Mulanya rebutan badan terus masing-masing mengklaim yang paling berat yang ada di tanah gede yang paling besar sendiri yang 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 masif Altar Terima kasih telah menonton